Pemirsa kita masuk di segmen sehat pagi seperti janji saya dan juga anda yang mungkin sudah menunggu-nunggu kapan nih ngobrol-ngobrol sama dokternya? Yuk langsung aja pagi hari ini kita mau membahas seputar keloid pemirsa. Keloid ini bukan bekas luka yang biasa loh ya, makanya ini penting banget untuk kita obrolkan pada pagi hari ini supaya anda juga tau nih penanganannya yang tepat seperti apa, supaya gak juga tumbuh lagi ya. Saya gak tau apakah ini tuh bisa tumbuh di tempat lain atau enggak yang namanya keloid itu karena setau saya kayak lo itu biasanya gak habis bekas luka dibiarkan lama banget dan kalau udah lama banget tuh kok setau saya kayaknya tuh susah ilang ya, tapi bisa ilang gak sih sebenarnya? Yuk kita mau sapa dokter yang ganteng banget pagi hari ini, cerah sekali dari Strobe Skin Center ada dokter Bagus Haryo Kusuma Putra SPKK, selamat pagi dokter. Selamat pagi mbak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, weekend ini ada rencana apa dokter? Weekend ini rencananya praktek aja. Weekend praktek ya malah ya. Jam berapa prakteknya dokter Nandi? Kalau di Surabaya Skin Center saya jam 10 nanti karena pandemi ini jamnya kita memang kita kurangin. Saya jadi cuma sekitar 2 jam aja, jam 10 sampai jam 12 selanjutnya dokter yang lain. Oh berarti kalau misalnya nanti pemirsa cantik di rumah habis nonton HBO TV mau ketemu sama dokter Bagus, boleh jam 10 pagi ya di Surabaya Skin Center. Gimana ntar prakteknya dokter? Ya itu di Jalan Dharma Husada, bukan Jalan Dharma Husada sebenarnya Prof Mustopo nomor 175. Daerah deket Jalan Dharma Husada kan? Yang seberangnya itu kan ya? Ya cuman sebenarnya kan kalau kita lihat di peta itu orang terkenalnya ngomongin Jalan Dharma Husada tapi sebenarnya Prof Mustopo gitu. Tapi mah kalau pemirsa cantik tau aja pokoknya langsung ada tulisannya Surabaya Skin Center ya udah disitu ya. Nanti bisa langsung booking ketemu sama dokter Bagus disini. Nah dokter Bagus, hari ya dokter Surabaya Skin Center. Kita mau ngomongin seputar kulit. Ini pasti sebuah hal yang udah biasa banget lah buat dokter Bagus. Apalagi kalau di Surabaya Skin Center udah ketemu sama banyak pasien dengan keluhan kulit-kulit lainnya. Kita ngomongin soal kulit yang sehat dulu aja deh kalau gitu ya. Kulit yang sehat itu standarnya kayak gimana sih? Apakah yang putih bersinar? Kayak iklan jadinya yang bersih-bersih piring dong. Hatanya gimana? Kulit-kulit yang sehat itu yang pasti bukan masalah warna kulitnya dia itu putih atau gelap ya. Tapi satu dia itu warnanya rata. Warnanya rata. Warnanya rata, tidak belang, tidak apa. Yang kedua, tidak ada sensasi kalau diraba halus. Tidak berdungkul-dungkul atau tidak jeglong. Oh emang ada yang jeglong-jeglong? Ya kan misalnya bekas-bekas yang kita anggap kulit sehat dan normal yang tidak ada sama sekali penyakitnya gitu loh. Terus yang ketiga, sensasi yang dirasakan oleh pasien ya tidak nyeri, tidak panas, tidak gatal ya itu sudah dianggap kulit yang sehat. Oh dan yang keempat, kelembabannya terjaga tidak bersisik, tidak berminyak, cukup lah gitu. Oh oke, jadi tidak berminyak. Terus juga kalau misalnya kita pegang itu halus dan matah gitu ya dokter ya. Halusnya bukan halus kering ya, tapi halus yang ya ya tahu antara cukup lembab dan tidak terlalu kering gitu lah. Nah dokter bagus kalau misalnya ngeliat nih di Surabaya sendiri, apakah orang-orang Surabaya itu concern gak sih sama kesehatan kulit? Cukup ya, mereka cukup concern. Jadi kadang-kadang yang tidak kita sangka kulitnya sudah baik, tapi ada satu detail yang kecil aja, dia merasa ada spot dikit aja, dia udah mengeluh gitu loh. Beberapa kalangan aja, mungkin kalau yang pasti ada lah, ada yang terlalu care banget, ada yang gak terlalu care juga ada. Tapi ya cukup lah untuk kota Surabaya sendiri. Kalau cowok-cowok sendiri gimana? Bapak-bapak mungkin pria-pria itu concern gak sih sama kulit? Ya ada yang concern, ada yang enggak, tapi kalau bapak-bapak lebih ke benjolan. Ke benjolan. Biasanya keluhan apa aja sih kalau misalnya ngomongin soal kulit gitu dokter, selain kulit yang kering, terus yang juga warnanya gak rata, yang sekarang lagi banyak dikonsulkan? Kalau sekarang kita ngomong apa nih, sebelum pandemi apa saat pandemi? Sebelum pandemi? Kalau sebelum pandemi beragam banget ya, mulai dari masalah kosmetik, yang mulai jerawat, flek, dan sebagainya. Terus kalau penyakit-penyakit ya, kan kami di Surabaya Skin Center tidak hanya masalah kosmetik aja, tapi penyakit kulit dan kelamin juga. Ya tentunya semua berbagai penyakit dan kesehatan kulit dan kelamin. Ya macem-macem lah. Oh oke. Nah salah satunya adalah keloid itu ya dokter ya? Salah satunya keloid. Keloid ini juga termasuk permasalahan kulit kah? Ya permasalahan, orang akan memasalahkan jika dia ingin memasalahkan itu. Karena sebenarnya kan kalau kita bilang keloid, bukan sesuatu yang ganas gitu. Jadi kalau dia sangat risih dengan keloid itu, dia akan datang. Tapi kalau dia tidak risih, ya dia tidak datang juga. Tapi keloid itu yang seperti apa sih dokter sebenarnya? Karena kalau berlian taunya sih kayak bekas luka, terus abis itu menonjol itu kayak daging. Tapi apakah memang cuma sebatas itu? Atau mungkin ada bentuk yang lain? Yang dokter kan yang lebih paham. Supaya pemirsa juga tidak meraba-raba atau mendiagnosa sendiri dokter. Jadi memang benar ya katanya Mbak Berlian. Intinya kalau kita ngomong bekas luka, itu ada beberapa kategori. Jadi ada bekas luka yang menonjol sama bekas luka yang jeglong. Bekas luka yang menonjol sama bekas luka yang jeglong. Kalau yang jeglong kita bilang itu atropi, kalau yang menonjol kita bilang hipertropi. Kalau yang atropi atau yang jeglong itu kayak bekas cacar, bekas jerawat, kan jeglong. Itu yang pasti semua didolong dengan luka dulu terus jeglong. Terus yang berikutnya bekas yang menonjol. Setelah luka, setelah operasi, setelah apapun, dia bisa menonjol. Nah menonjol ini ada dua. Kita bilang satunya hipertropik, satunya keloid. Bedanya apa? Kalau bekas ya, misalnya bekas operasi luka ya disini memanjang. Kalau hipertropik, dia itu tidak melebihi dari bekas luka. Jadi misalnya lukanya bentuknya elips, dia hanya menonjol aja. Tapi kalau keloid, dia sampai menyebar ke samping. Jadi seperti bengkak kayak cacing gitu loh. Jadi kayak gemuk-gemuk gitu loh. Gemuk-gemuk gitu loh. Nah bedanya sama hipertropik, kalau misalnya hipertropik dia awalnya memang agak menonjol. Terus selama-lama dia itu akan hilang-hilang sendiri. Bukan hilang sih, kempes-kempes sendiri. Tapi kalau keloid, jika dibiarkan bisa tambah lama, tambah besaran. Oke, nah ngomongin soal keloid atau yang hipertropik itu tadi, penyebabnya apa dokter? Apakah cuma sekedar luka dalam aja yang goresnya mendalam atau yang gimana? Kalau saya ngomongin soal keloid atau apa, saya jadi lihat ini nih yang di dengkau saya juga ada. Kayak kecil, saya nggak tahu. Ini bener keloid apa? Kalau saya lihat sih itu hipertropik. Tapi kecil banget sih dokternya. Iya, jadi kalau misalnya bekas luka, misalnya kayak punya mbak, kalau keloid dia itu bertahun-tahun tidak akan hilang. Bukannya tidak hilang, dia tambah gelap bisa, tambah merah bisa, tambah menonjol bisa. Wow. Iya, jadi setiap bekas luka akan ada kemungkinan untuk terjadinya hipertropik, keloid, bisa gitu. Cuman setiap orang itu ada yang punya bakat ya, sama nanti di penanganan luka tersebut, bagaimana bisa menjadi hipertropik atau bisa menjadi keloid. Kalau misalnya tadi dokter bilang ada beberapa orang yang punya bakat, berarti ini bisa keturunan dong? Bisa. Oh gitu. Bisa ada gen yang diturunkan, tapi belum tentu akan bermanifest pada keturunannya itu. Hanya dia berbakat, jadi misalnya orang tua saya keloid, ya saya harus tahu saya punya bakat keloid. Jadi kalau saya punya bekas luka, saya harus manage dengan bagus agar tidak terjadi keloid. Oh jadi sebenarnya bisa dicegah ya? Bisa dicegah. Karena tadi seperti dokter Bagus Haryo juga sudah sampaikan pemirsa bahwa keloid ini memang bukan hal yang ganas sih, cuman kan mengganggu penampilan juga pemirsa. Bahkan keloid kalau dibiarkan bertahun-tahun itu bisa sampai menghitam. Menghitamnya itu karena apa dokter? Sebenarnya yang kandungan di keloid sendiri itu apa sih? Itu daging? Atau apa sih dokter? Itu berisi, yang full adalah kolagen sebenarnya. Berarti harusnya bagus dong? Kolagennya sayangnya dia bertumpukan tidak beraturan. Oke. Ukurannya besar kecilnya tidak beraturan. Sehingga dia, dan berlebihan. Dan berlebihan. Kalau pada kolagen yang normal, dia rata misalnya kayak batu-bata, tersusun, tersusun bagus. Tapi kalau pada keloid susunannya tidak jelas, bertumpuk-tumpuk dan tidak ada. Tubuh itu ada mekanisme peningkatan dan tapi pada saat tertentu tubuh akan menyetopnya dan mengurangi. Jadi biar tidak berlebihan. Pada keloid itu berlebih, sinyal yang terjadi tumbuh-tumbuh-tumbuh terus, tidak di-stop gitu loh. Itu yang jelek. Jadi dengan pertumbuhan kolagen yang tidak beraturan itu? Tidak beraturan, berlebihan itu menyebabkan itu menjadi yang betul. Oke. Terus mungkin ada luka-luka tertentu nggak sih yang sebenarnya bisa punya chance langsung keloid? Atau apa iya, setiap orang itu kena luka pasti keloid atau hipertropik? Jadi benar. Yang pertama biar tidak keloid ya jangan luka ya pasti ya. Itu kayaknya nggak susah di dunia yang sangat kejam ini. In this cruel-cruel world, we must be got that pain, the hurt, and the scars. Itu baru yang kelihatan dong. Apalagi yang luka hati ya. Betul. Jadi kita harus tahu setiap luka akan ada kemungkinan itu. Dan yang harus saya kasih tahu juga adalah apa saja faktor resiko untuk orang bisa terjadinya keloid. Ada berbagai macam studi. Jadi ini berdasarkan studi adalah yang pertama misalnya usia. Usia itu orang yang kemungkinan terkena keloid lebih tinggi adalah usia 10-30 tahun. 10-30 tahun itu paling tinggi? Paling tinggi. Paling tinggi. Alasnya macam-macam. Karena di saat itu orang mungkin lebih sering terkena benturan. Pada saat usia segitu juga peningkatan kolagennya tinggi. Seperti itu. Di atas itu dan di bawah. Kurang dari 10 atau di atas 30. Mungkin di luar pada itu jarang terkena benturan. Ataupun kolagennya masih tidak serau tinggi. Yang kedua jenis kelamin. Kalau jenis kelamin laki-laki dan perempuan sama. Kemungkinannya. Yang ketiga. Golongan darah. Golongan darah kalau diteliti yang paling tinggi yang menyebabkan keloid itu. Golongan darah A. Oh untung. Aku O dokter. Yang kedua O. Loh. Aduh. Berarti aku gak boleh cari pasangan yang golongan darah A. Karena chance-nya akan tinggi. Chance-nya akan tinggi. Jadi yang memang kalau dilihat dari semua orang-orang yang keloid. Habis itu kita lihat golongan darah. Oh ternyata yang paling banyak itu A. Yang kedua O dan sisanya itu A, B dan B itu juga sama. Misalnya darah kotor dan darah jelantah kayaknya. Darah kotor dan apa ya. Darah apa ya. Darah biru dokter. Yang tidak diakui. Oh jadi golongan darah A ya dokter. Golongan darah A ada. Kedua O. A yang paling tinggi. Oh oke. Dan usia 10 sampai 30 tahun. Usia 10 sampai 30. Kemudian kulit. Warna kulit. Paling tinggi warna kulit gelap. Seperti kita. Indonesia. Oh oke. Orang Indonesia dengan kulit yang sawo matang ya. Iya. Jadi sawo matang sampai gelap. Yang kayak ras-ras Afrika. Itu kemungkinan untuk terjadi kulitnya lebih tinggi dibandingkan orang yang kulit lebih cerah atau putih. Kenapa gitu? Karena memang penelitian kita jarang sekali mendapatkan kasus pada orang yang albino. Tahu ya albino? Dimana memang dia tidak punya pigment sama sekali. Itu jarang sekali terjadi keloid. Jadi kemungkinan memang ada hubungan antara pigment atau melanin, zat warna kulit dengan keloid. Oh begitu. Semakin gelap, semakin tinggi. Kemungkinan untuk terjadi keloid. Oke. Terus area, area luka. Dada tengah sini, bahu, punggung belakang. Di daerah wajah tuh bisa nggak? Kayak di film-film ini lho, Dokter Pirates of the Caribbean. Oh iya. Ada kak? Ada kaknya? Bisa nggak? Film-film yang... Iya. Bisa, tapi lebih rendah. Walaupun lebih rendah, tapi bisa. Ya, dia bisa itu mungkin karena pada saat itu manajemen lukanya tidak baik. Ya, bisa seperti itu. Kan kalau mungkin di Pirates of the Caribbean, dia luka abis itu biarin berdarah, nggak dijahit, nggak diapain. Iya, iya. Nggak ada dokter. Di laut, mana mungkin ya, susah. Ya, susah ya. Tapi bisa ada kemungkinan di wajah. Kemungkinan di wajah bisa. Nah, emang biasanya kalau dia tuh bisa lebih dari satu, Dokter? Di mana, di badan manusia? Bisa aja. Seringnya, penyebab kalau lebih dari satu, oleh penyebab yang sama, kayak kecelakaan. Multiple, dia jatuh, terbentur, akhirnya keloid. Atau nggak, terbakar, luka bakar. Tapi jarang, ini secara penelitian, jarang kalau yang lebih dari satu itu penyebabnya berbeda. Keloid di sini karena luka bakar, keloid di sini karena jatuh, keloid di sini karena operasi, itu jarang. Biasanya penyebabnya satu, itu yang paling sering. Oke, dan kalau misalnya tadi dokter kasih tahu, kita bisa mencegahnya sebelum kena luka atau pas lagi kena luka. Kalau sebelum kena luka kan ya, dokter. Agak susah juga, pas kena luka kali ya, dokter. Kalau sudah kena luka, terus kita cegah jadi keloid, itu masih bisa. Kayak gimana, dokter? Ya, itu. Setelah dioperasi, misalnya. Operasi kan luka. Setelah dijahit, nah setelah dijahit, ya jahitan dilepas, ya itu bisa kita berikan yang... Yang tadi yang gel itu ya, dokter ya? Yang gel itu... Kalau misalnya luka yang sendiri, luka pribadi kita nggak tahu ya, mungkin kan ada orang-orang yang nggak tahu tiba-tiba kena kenalpot atau jatuh. Pertama ya, ditangani dulu lukanya itu. Luka kenalpot yang pasti jangan diberikan bahan-bahan herbal yang belum jelas. Sering diberikan, apa ya, minyak tawon, minyak kayu putih, odol atau sebagainya. Itu tidak ada ilmiahnya. Dan itu belum ada pembuktiannya bahwa itu bisa menyembuhkan. Malah ada bisa memperberat, malah bikin iritasi, alergi, malah memperberat dari penyakitnya. Sehingga kalau seperti itu, ke dokter, di tangan infeksinya, kalau sudah membaik, baru bisa diberikan yang saya bilang itu silikon gel. Silikon gel sudah banyak penelitiannya dan hasilnya baik. Dan bisa mencegah untuk terjadi keloid. Jadi luka apapun mungkin ada, ulekannya mungkin luka kecil gitu dokter, itu bisa ya? Luka kecil sih bisa. Kalau lukanya kecil dan dalam bisa. Kalau tipis aja, kemungkinan untuk terjadi keloid rendah. Apalagi kalau faktor risiko yang sudah kita bahas tadi sebelumnya tidak ada, lebih rendah lagi. Apapun radang bisa terjadi keloid. Bekas cacar, bekas jerawat, bekas bisul bisa jadi keloid juga. Karena itu radang akhirnya menjadi luka di bagian dalam, habis itu menjadi keloid. Kenapa sih kadang itu keloid itu terasa sedikit celikit-celikit, terkadang rasa gatel? Karena saraf itu ada sensitasi dari saraf di bagian dalam keloid itu, sarafnya juga agak rusak sehingga kadang-kadang ada stimulasi, kadang-kadang muncul akhirnya celikit-celikit gatel-gatel. Nanti kalau stimulasinya hilang, dia hilang lagi gatelnya seperti itu. Jadi memang itu wajar karena memang ada kerusakan saraf yang memang tidak senormal pada kulit yang daerah lain seperti itu. Lalu kemudian membesar bisa Pak. Jadi keloid itu kita harus jaga dari tarikan luka, dari tarikan-tarikan dan dari benturan. Semua tarikan, semua benturan itu bisa meningkatkan keloidnya. Jadi misalnya ada keloid di sini, ya jangan sampai Anda itu menggosok-gosoknya. Kenapa bisa gosok? Bisa aja karena lokasi dekat sini, bisa kena di tangan atau kalau tidur. Ada yang kan keloid di sini bekas dari tindik, itu kalau bisa tidurnya jangan ke arah yang ada keloidnya, bantalnya. Kalau di sebelah kiri ya tidurnya ke arah kanan ya seperti itu. Kurangin gesekan, kurangin trauma, kurangi trauma berulang, pukulan berulang atau gesekan berulang sama tarikan-tarikan. Itu bisa meningkatkan keloidnya lebih besar. Seperti itu aja sih. Kalau misalnya tadi kerasa cekit-cekit itu dikasih apa dokter? Celekit-celekit palingan kita kasih salep juga aja. Pada saat sedang celekit-celekit kita kasih salep aja. Tapi kalau sudah tidak, ya sudah seperti itu. Karena memang syarafnya sudah seperti itu, untuk kembali seperti normal sulit. Walaupun keloidnya sudah rata, masih ada sensasi itu. Dokter Bagus, kita mau masuk ke segmen ini ya selanjutnya yaitu mitos atau fakta. Di sesi ini kita mau kasih dokter kuis. Nanti dokter tinggal jam ini mitos atau fakta, nanti kalau misalnya mitos boleh dikasih penjelasannya yang benar seperti apa. Kalau fakta mungkin ada tambahan lanjutnya. Udah siap dokter Bagus? Insya Allah siap. Dokter Bagus Haryo, ini dia mitos atau fakta. Yang pertama, mitos atau fakta keloid bisa diturunkan secara gen? Fakta. Fakta. Faktanya gimana dokter? Sudah banyak penelitiannya. Orang tua yang punya keloid, anak yang juga keloid. Dan menariknya, lokasinya sebagian besar di lokasi yang sama. Dan penyebab keloidnya juga sama. Contoh, orang tua misalnya dulu pernah operasi ataupun luka, misalnya operasi ya, operasi di kanan sini, dia jadi keloid. Anaknya nanti operasi juga di sebelah kanan sini bisa juga jadi keloid. Jadi penyebab yang sama, lokasi yang sama bisa diturunkan. Ada genetik yang diturunkan. Selanjutnya, mitos atau fakta ukuran keloid itu bisa lebih besar dari luka asli? Mitos atau fakta? Fakta. 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 Jadi, dia memang lebih besar. Anda bayangkan, misalnya Anda buat adonan roti ya, sebelum dimasukkan di oven. Ini yang sterofoam ya, aluminium foilnya atau yang piringnya. Taruh adonan roti. Nah, adonan roti yang menumpuknya ini bekas lukanya. Tapi setelah di oven, dia mengembang ke atas, ke samping, itu jadi keloid. Oh, itu yang namanya keloid. Itu yang namanya keloid. Melebihi dari batas piringnya itu. Seperti itu. Selanjutnya, mitos atau fakta? Orang kulit gelap itu rentan memiliki keloid? Mitos atau fakta? Itu fakta ya. Jadi, orang dengan kulit yang gelap itu sangat tinggi kemungkinan untuk terjadinya keloid. Zat pigment atau melanin itu setelah misalnya ada luka, dia akan bereaksi dengan yang namanya sel fibroblast. Dan dia akan, fibroblast itu akan meningkatkan kolagen. Kolagennya nanti ya selanjutnya akan bertumpuk dan terjadi keloid. Oke, selanjutnya mitos atau fakta nih ya. Keloid itu bisa berubah warna menjadi lebih gelap apabila terkena sinar matahari? Minta satu fakta. Bisa fakta ya. Sebenarnya apapun kulitnya terkena sinar matahari bisa lebih gelap ya. Itu aja sih. Oh iya, keloid itu juga bekas luka. Tadi saya lupa bagaimana. Bekas luka juga hindari sinar matahari ya. Karena dia juga bisa merangsang untuk terjadi keloid itu juga bisa. Oh, bekas luka. Ya, ya, ya. Justru malah yang awalnya nggak ada keloid bisa jadi keloid. Kalau misalnya bekas lukanya itu kena sinar matahari ya? Hindari aja. Oke. Yang terakhir dokter mitos atau fakta, keloid itu disebabkan oleh bakteri? Mitos atau fakta? Fakta tapi tidak langsung. Jadi luka yang bikin dia gini. Kenapa bisa terjadi keloid? Bisa juga disebabkan karena infeksi yang lama dari luka. Infeksi kenapa terjadi infeksi? Ya, karena bakteri. Tapi sebenarnya bukan secara langsung bakteri itu yang bikin jadi keloid. Tapi karena luka infeksi yang lama itulah yang bikin terjadinya keloid. Oke, karena infeksi luka yang lama ya. Oke, baik dokter. Sebelum kita pamitan, mungkin dokter ada pesan apa nih? Closing statement yang mau dikasih buat pemirsa catik di rumah nih ya. Khususnya yang berkaitan dengan keloid nih. Berkaitan dengan keloid ya. Kalau pesan kalau untuk di masa pandemi ini sih saya keloid sebenarnya bukan sesuatu yang berbahaya. Jika memang tidak emergensi atau memang tidak buru-buru ya tidak perlu diterapi. Tapi kalau memang ingin diterapi, silakan datang ke klinik kami untuk kami lakukan terapi. Terus jagalah luka, apapun luka, apapun radang agar supaya maksimal. Luka yang kotor, luka yang buruk segera ditangani oleh profesional agar tidak menjadi bekas luka yang berlebihan. Dan jangan memberikan suatu bahan-bahan ataupun herbal ataupun oles-oles yang belum ada bukti ilmiahnya dan yang belum direkomendasikan oleh dokter. Sehingga tidak memperburuk dari bekas luka tersebut. Oh ya ngomongin soal mau ketemu sama dokter, gimana dokter kliniknya? Datang ke Surabaya Skin Center di Jalan Prof. Mustopo nomor 175. Kami buka dari hari Senin sampai hari Sabtu. Di masa pandemi ini kami buka jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Seperti itu. Kami tidak hanya menangani untuk kosmetik saja, kami juga menangani seluruh penyakit atau kesehatan kulit dan kelamin. Oke deh kalau gitu. Dokter Bagus Haryo Kusuma Putra, spesialis kulit dan kelamin. Terima kasih banyak ya pagi hari ini udah mau sharing sama kita. Next ya episode selanjutnya ya, boleh ya Mbak Winda ya, boleh ya teman-teman Surabaya Skin Center ya. Insya Allah. Dokter sehat-sehat ya. Dan tetap selalu stay gorgeous. Asik. Salam buat teman-teman Surabaya Skin Center. Semoga Mbak Merlena juga sehat terus, jaga kesehatan dan stay health dan stay at home untuk teman-teman di rumah. Thank you dokter.